langsung mati dia guys pelernya kesini melenceng dia jadi kondisi ya kan gini harusnya nah peler kesini ini enggak peler melenceng kesini melenceng ke atas luar mudah-mudahan bukan ecu bang langsung ganti ecu racing lah itunya jebol oke halo guys balik lagi disini kan saya di channel para ponoli bagaimana kabar kalian semua semoga kalian baik-baik aja desa dan dari kemarin tuh motor itu tuh belum bisa hidup juga guys dia bisa hidup di netral tapi pas dimasukin gigi dia mati guys seperti yang kalian lihat di vlog sebelumnya itu loh nah jadi sekarang setelah saya baca-baca komen dari teman-teman semua yang dari Instagram yang dari Facebook yang dari YouTube ah kemungkinan poin-poinnya ada tiga guys kemungkinan kenapa si JTX25R ini setelah dimasukin gigi dia langsung mati nah yang pertama dari teman-teman semua yang bilang switch kopling ya switch kopling karena memang ada juga kemungkinannya ah sebelumnya memang kita baru ganti per kopling jadi siapa tahu sih switch koplingnya itu memang error atau gimana kita enggak tahu lah Oke guys jadi kita lanjut ya tadi ada yang dangdutan ya kan tetangga kita jadi yang kemungkinan kedua itu eh teman-teman banyak yang bilang itu dari switch standar guys ya switch standar ini kata kalian sih yang di kolom komentar di Facebook di IG sama di YouTube itu kemungkinan error dia switchnya dan yang buat saya makin percaya nih setelah saya baca-baca di YouTube dan di blog-blog di blog pertama suju.com itu ternyata di Jepang banyak sekali JTX25R yang di recall oleh pabrikan Kawasaki Jepang tentang masalah ini switch switch standar samping ini yang posisinya itu kurang pas kurang klub jadi beberapa atau bahkan banyak banget katanya yang di recall JTX25R yang produksi Thailand guys yang beredar di Jepang nah kita bakal cantumin videonya di sini sebanyak berapa nih 2750 unit Kawasaki Ninja JTX25R di Jepang itu di recall gara-gara standar samping yang tidak standar standar sampai tidak standar ya bayangin aja Kawasaki Ninja JTX25R itu kan ada set stand switch atau SS set stand switch ya saat set stand switch nya ini di hidupkan dengan cara standar samping dibuka motor tuh nggak bisa dinyalakan nah masalahnya tuh ini jadi standar sampingnya itu enggak tepat lalu remap ecu nya guys ya karena memang kita udah remap ecu ya remap ecu jadi limiternya itu dilebihin gitu guys jadi banyak temen-temen yang bilang karena remap ecu jadi sekarang aduh karena ini berisik nih tetangga kita ada yang dandutan di depan sana jadi mudah-mudahan terdengar jelas ya dari tadi kita nungguin nggak selesai-selesai guys dandutannya apa kita ikut berjoket aja anjay Oke guys jadi ini kayaknya kita langsung towing aja deh kita langsung towing kita langsung bawa ke bengkel terima kasih juga nih buat saran-saran dari temen-temen semua yuk kita towing oke guys disini udah ada Mr. Nijar kawan kita mantap yang towing nya selalu ada towing pickup mantap gerd kita bakal masuk YouTube masif YouTube gas awas jangan sampai rungkat guys kita bawa dulu sipana karena memang nih Nijar ini cinta banget dia sama sipana nih sipana harus sembuh kata Mr. Nijar yang bawa sipana nih yuk kita naikin oke guys dan kita sekarang harus bawa sipana dulu ke bengkel guys ya pakai toy mister Nijar disana mantap kita udah naikin tinggal capcus diikat-ikat langsung bergerak mantap gerd oke guys kita udah di bengkel nih mantap coba dites dulu dites kemungkinan sih sensornya ini guys sensornya sensornya sensor nah langsung mati dia guys oke 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi kondisi dia kan gini nah pelor kesini ini enggak pelor melenceng kesini melenceng ke atas luar calur masukkan air apa ya kotor begitu ya ya air ya pemakaian tahun lebih kuningan baganya yang kuat menekan sensor sampai kotor jadi dia bahasanya standar sami tetap turun oh kita cobalah mudah-mudahan bukan ecu ya bang langsung ganti ecu racing lah kalau ecunya jebol kemungkinan besarnya ini ya standar standar sih 90% standar ya mengerikan kotorannya kotor banget ya tapi kok bisa masuk air kayak jamur-jamur gitu ya jadinya masih masuk air pasti masuk dong ini kan kabel makanya tadi kan gitu netes langsung tak pegang tak ciuk bensin atau air kalau air udah aman paling ini propos iya iya apa karena sering propos banjir juga kayaknya sering sering kena air jarang dibersin kalau ini perawatan hampir enggak pernah orang-orang pasti ada karena kan dia di bagian sabeng diagenda kan enggak terlalu penting nyatanya mati gara-gara sensornya oke cuy dibersihin dulu nih sama bang air 27 oke kita coba guys sudah dibersihin semua ya sudah dibersihin ininya coba masuk gigi wah nyala anjir wuh gile mantap-mantap jadi si si switchnya guys error dia oke udah nyala guys maten langsung dapet ya bang penyakitnya langsung dapet enggak ahlinya enggak sia-sia kita toing ke Cikarang jauh-jauh ya bang wah biasa cuma kayak gitu masih belajar terus enggak tahu lulusnya kapan belajar terus lulusnya nanti kalau udah dipanggil antarul lulus wah ini dia nih kayaknya ahli agama nih utang bengen mantap oke berarti si ininya tadi ya bukan ecu-nya ya bukan ecu dan bukan switch kopling guys jadi intinya si standar tampingnya nih guys rada nyerong dia si apanya tadi bang sirkuit dalemnya pelornya dia keluar dari jalur sama udah banyak kotoran jadi sirkuitnya enggak nempel kuningan ke sirkuitnya enggak nempel oh iya iya lari jalur lah dia pelornya yang buat sensor naik turun standarnya itu lari jalur nah sekarang kita sudah bisa tadi katanya sirkuit standarnya sudah dibersih dan udah sekarang kita udah nyala guys siapa ngajar lu yang nyoba? gue yang nyoba ya gak bawa helm lagi oke guys gak bawa helm gak bawa helm gak bawa helm oke cuy dan itu dia ya sebenarnya masalahnya simple banget cuma simple tapi mematikan si komponen mesin ini guys mematikan bingung juga kita ini teknologinya canggih cuma bikin bingung atau bahasa kimanya itu liar liar guys ini dia untungnya kita langsung bawa ke dengkel R27 siapannya gak suka exit guys biasa kurang-kurang kurang-kurang tipu gitu dia guys ya tapi memang paten lah ini langsung dapet dia kelemahannya itu langsung dapet penyakitnya langsung dapet guys kalau di R27 R27 Cikarang mantap ger pokoknya oke jadi kayaknya sekian dulu video kita kali ini video vlog tentang jet x dual inersi panah yang sempat terodol mantap ger tuh langsung dipeluk sama ininya tukang towing makasih juga buat bengkelnya Bang Ruli R27 mantap keren-keren jangan lupa kalian pepoin nih instagramnya isinya mantap-mantap guys mantap isinya oke guys jadi see you next time see you next video aja guys ya nanti kita lanjutkan lagi balap-balapannya sub indo by broth3rmax